dan karena pas pandemi kemarin kan sering di rumah ya sering di rumah terus ngeliat kayak film-film anak muda jaman sekarang tuh kayak udah kita nonton 2 jam waktu kita habis tapi kita gak dapet apa-apa gitu kenapa gue bikin film kayak gini walaupun memang kan kemarin agak bertentangan kan ngapain saya kira yang biasa bikin film religi terus bikin film kayak gini jadi gue pengen walaupun film kita romantis film kita komedi tapi gue tetep pengen ada pesan dan gue menunjukin kalau itu bisa bawa yes itu dia jadi pulang ada yang dibawa gitu ya karena kita nonton film kita disuruh nonton film 2 jam 3 jam waktu kita diambil kalau kita gak dikasih apa-apa ya zolim dong namanya ngambil waktu orang jadi gue waktu itu ah karena pandemi banyak waktu kosong oke lah gue coba mulai dari bikin skenario nya awalnya dari bikin lagu sih bikin lagu bang Triswaka bikin lagu wah cocok nih lagunya makin saya hidup gue ya nah itu cerita ini tuh berapa persen kebenarannya dari real life nya Syakir berapa persen? 70 70 70 cuman gue modernisasi aja oke jadi akhirnya dari situ terus dari lagu wah kayaknya asik nih kalau dibikin film gitu karena mumpung kan menjadi sutradara tuh harus punya rasa ya yes itu dia gue sih sebenarnya udah lupa rasanya cuman gua coba ingetnya lagi flashback lagi memori pada saat itu akhirnya dan gua pikir banyak anak-anak muda di Indonesia yang merasakan gak jodoh atau merasakan kehilangan relate ya relate banget jadi gua mau masukin film yang relate tapi juga gua mau kasih tau ya harus harus di kelas nah yes kayaknya di kelas kayaknya gue Syakir dong lain tunggu tangan dong Syakir nanti kita ngobrol lagi dengan menaian-menaian dari temen-temen media oke selamat menikmati selamat menikmati